Taiwan dilaporkan melepaskan tembakan ke pesawat tak berawak milik China. Penembakan ini terjadi di sebuah pulau kecil dilepas pantai pada selasa waktu setempat. Jurubicara Komando Pertahanan Taiwan, Chang Jung Sun, mengatakan peluru tajam ditembakan ke pesawat tak berawak tersebut. Sebelum tembakan dilepaskan, militer Taiwan melepaskan suar sebagai peringatan. Langkah keras Taiwan ini diambil usai Presiden Tsai Ing-wen memerintahkan militer untuk mengambil tindakan balasan terhadap apa yang disebut sebagai provokasi China. Penembakan ini adalah yang pertama kali dilakukan Taiwan selama periode ketegangan antara China dan Taiwan. Taiwan mengeluhkan banyaknya pesawat tak berawak milik China yang berulang kali terbang dekat pulau tersebut.